Yaman mengaku tak segera melakukan penyerangan penuh terhadap pendudukan Israel, serangan disebut akan pecah jika rezim Yonis melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Demonstrasi seada Yamin pecah beberapa jam setelah pendudukan Israel kembali melakukan agresinya di jalur Gaza. Mereka memperingatkan rezim Amerika Serikat dan musuh Yonis mengenai konsekuensi dari setiap eskalasi di wilayah pendudukan Palestina. Ancaman ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi Al-Masyad pada Rabu 29 November 2023. Al-Masyad memperingatkan bahwa setiap eskalasi Amerika tidak akan menghalangi Yaman dari posisi prinsipnya terhadap Palestina. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan operasinya melawan pendudukan Israel. Sare berkankan bahwa militer Yaman tidak akan ragu untuk memperluas cakupan konfrontasinya melawan pendudukan Israel. Mereka akan menargetkan sasaran-sasaran yang tidak diantisipasi Israel di darat dan di laut. Media Israel telah berulang kali mengakui bahwa Yaman merupakan ancaman strategis bagi Israel karena lokasi geografisnya. Sebelumnya, 10 ribu tentara Houthi disebut berbondong-bondong menuju perbatasan Israel. Al-Sidi dilakukan di tengah gencatan senjata Israel dan Hamas. Terlebih, militan Yaman ini bergerak ke Israel selesai negara tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.